Hari Kartini menjadi momentum spesial bagi gabungan organisasi wanita atau GOE Kota Batu untuk merayakan hal bihalal serta meneladani sikap Kartini sebagai perempuan yang tangguh, mandiri, dan bersahaja sepanjang masa. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan merayakan hal bihalal, gabungan organisasi wanita atau GOE Kota Batu mengusung tema yang menginspirasi. Mereka mengajak perempuan untuk meneladani sikap kritis Kartini yang menjadi simbol keberanian, kemandirian, dan kesederhanaan sepanjang masa. Acara ini menjadi momentum penting bagi GOE Kota Batu untuk dapat menginspirasi para wanita Kota Batu sesuai dengan nilai-nilai Kartini yang masih relevan hingga saat ini. Dalam sambutannya Aini Zadim, selaku ketua GOE Kota Batu mengungkapkan, nilai-nilai inspiratif Kartini menjadikan perempuan yang mandiri, namun bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Dalam hal ini, kaum wanita memiliki hak yang setara dengan laki-laki dan tidak terlalu bernantung kepada orang lain. Yang menarik dari acara ini yaitu game puzzle, di mana para undangan yang hadir akan mengikuti permainan untuk menyelesaikan puzzle secara acak. Bagi peserta yang berhasil menyusun puzzle dengan cepat dan rapi, akan mendapatkan doorpress. Selain itu, setiap organisasi juga diberikan kesempatan untuk menulis ungkapan kalimat sebanyak satu paragraf yang berkaitan dengan Hari Kartini. Dengan tema yang mengajak untuk meneladani sikap kritis Kartini, peringatan Hari Kartini dan halal-bihalal GOE Kota Batu tahun ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan tangguh Kota Batu untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Saya berharap dengan acara ini, organisasi GOE semakin solid, semakin dirasakan lompatnya tidak saja oleh amortasi GOE, tetapi juga oleh masyarakat. Fyara dan Malika melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.